Hai hai guys welcome back to Bimasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kabarnya baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi nih untuk main game Nightingale nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya ya guys oke nah hari ini gua akan manen ya guys disini udah ada drying rakey untuk bikin item baru ya Nah ini dia itemnya straps dimana kita dapatkan dengan hasil kulit binatang yang kita temukan kita jemur ya Nah straps ini bisa dipakai buat apa buat bikin senjata baru iris dan juga perlengkapan yang lebih baik lagi di sini ada simple climbing peak hunting knife mining peak sampai kita di sini ada slingbow ya guys nah ini yang paling penting ya gue pengen tahu gimana dikasih bentukan senjata yang baru-baru itu ya Nah kita juga butuh yang namanya batu-batuan ya guys Hai yang juga kayu so kita akan taruh dulu di sini Aduh nih keberatan ya kita ambilnya sedikit-sedikit aja kali ya kita ambilnya enam dulu ke sini juga nih mungkin jangan banyak-banyak ya empat aja dulu gua ngumpulin batu dan kayu udah banyak banget sebenarnya ya Nah kita bikin dulu dari yang pertama climbing peak ya auto-fill aja Oke kita punya strap yang predator felt ternyata ini heightnya bagus ya kalau straps yang ini nah ini apa nih Oh nggak ada status tambahan sih nih kalian bisa lihat di sebelah kanan melee oke damage nya berapa critical damage nya berapa movement speed nya berapa gitu ya Oke kita langsung craft aja climbing peak terus di sini juga ada yang namanya hunting knife ya kita bikin aja langsung eh sebentar Oh ini lagi crafting dia guys jadi kita sedikit menunggu ya dan sambil nunggu gua mau bersihin bikin dulu ya kayu-kayu yang ada di sini soalnya kita akan bangun base kita yang beneran di atas area lahan ini ya guys soalnya kan kalau namanya base atau rumah harus yang bentuknya besar dan juga kokoh ya jangan bikin bangunan seperti tenda yang ada sekarang gitu ya nggak bakal tahan lama eh dan ini agak susah ya congkel akarnya oke belum juga ya tar kita lanjut lagi ya ini kayu udah dapet tambahan kayu oke sudah dapet berikutnya mungkin langsung wood axe aja kali ya biar cepet motong-motong kayunya juga nah lanjut lagi ke sini nah oke kalian bisa lihat langsung dapet bahan-bahan tambahan ya nah kalau yang kecil gini juga agak susah ya empat pukul lima pukul enam kali tujuh kali waduh ini akarnya sampai ke bawah dasar dunia kali ini ya hehehe susah banget nah lumayan ya berapa pukul tadi 11 atau 12 kali pukul ya oke ini udah jadi kita ganti ya simple wood axe masukin ke nomor satu jadi persenjataan kita udah ganti kita taruh sini oke apalagi ya sebenernya kalau kalian taruh sini kelihatan ya ini weapon levelnya tuh 20 ya lebih tinggi dari yang biasanya berikutnya hunting knife ya autofill hunting knife bener-bener kita pakenya ini masih makeshift kan ya takutnya udah bikin aja tadi hehehe crafty crafty oke kayunya gue taruh sini dulu deh kalian bisa lihat ya ya kayu udah bonyok banget dan mari kita coba senjata baru kita hmm uh bukulnya lebih kenceng sih dan lebih sakit 47 oke let's go nah oke gini enak nih ya sudah jadi collect item berikutnya gua butuh mining pick mining pick berarti kita ambil kayak biasa ambil sedikit-sedikit dulu ya guys kalau nggak kepenuhan kita hehehe mining pick eh wait up simple climbing pick eh climbing ya beda bukan mining pick udah langsung bikin aja terus nanti kita mesti bikin sikel nah ini sikel penting nih guys buat nanti kita nge-harvest tanaman ya sama slingbow oke dua item ini lagi ya guys kita lanjut bersihin ladang kita aha ya abis ini kita bisa bikin bangunan yang lebih besar lagi gitu ya oke ini sudah jadi lagi hahaha oke kita dapat mining pick ya kalau ini kan simple climbing pick akan berbeda penggunaannya ya ini buat manjat sedangkan ini untuk ngancurin batu ya oke terus hunting knife ini dia berarti sisa bikin sikel ya sikel and bow oke slingbow nya dulu kali ya oke 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 langsung kita craft terus disini sikel untuk berikutnya oke kita tunggu dulu ini sampai jadi ya guys biar abis ini kita bisa manah-manah musuh nih ya soalnya kemarin kita lawan musuh hanya berbekal kampak ya hehehe oke kita lanjut lagi bersihin ladang kita ya ya sudah jadi kita lihat mana sih itemnya oh dibawah sini ya langsung kita dapet bow oke kita belum punya pelurunya nanti kita akan bikin terang aja ya terakhir ya sikel autofill craft nah seperti itu ya simple item semua kita sudah dapatkan cuman jadi masalah adalah pelurunya nih pelurunya kita harus bikinnya dimana gitu ya coba arrow nggak ada ya buat search juga disini oke kita tunggu dulu ini sampai selesai dan ini perlu kita repair sepertinya ya oke kampaknya tetep aja cepet rusak ya guys walaupun kita udah upgrade nice ya kita punya sikel juga nih yang bagusan yoi nah ini kita ambil-ambilin dulu deh kayu-kayuannya soalnya ladang kita nanti bakal langsung kita bangun di atas sini ya jangan sampai ini ada resources tapi kita nggak ambil gitu wow kita langsung kepenuhan cuy oke guys kalau kalian lihat disini ya udah pada bersih semua ladang kita nah gua kasih unjuk dulu ke kalian disini kita akan bikin rumah ya dan enaknya lagi kalau di game ini karena kita bisa menciptakan banyak dunia berarti kita bisa bikin banyak rumah di setiap area yang kita bisa unlock gitu ya oke gua akan bikin dari sini ke sana ya guys kita bikin selebar mungkin yang bisa kita bikin dan enaknya lagi di game ini kalau kita mau bikin rumah kita bisa bikin ininya dulu ya guys apa bisa dibilang foundationnya dulu dengan blueprintnya saja ya blueprintnya saja seperti apa bang nih gua akan kasih lihat ke kalian sebentar ini ada adjust height juga ya oke kita bikin foundation pertama kita disini nah ini kita bisa bikin semacam blueprintnya dulu ya wow bisa bikin tinggi banget ya oke kita akan bikin tempatnya yang gede sih sebenarnya dan untuk pembuatan foundationnya ini sendiri udah memakan batu tuh sampai 6 ini ini aja udah 6 kali 4 ya lumayan udah 24 ya nah pokoknya kita bikin foundationnya dulu aja oke nah pastikan ini semua tertutup dengan baik gitu ya oke ini masih bisa kalau kalian mau terusin sampai kesini oke oke dan gua pengen bikin ini rumahnya agak gede juga ya disini 3 oke terus disini kita pentokin aja dulu ya guys nah sampai sinilalah ya minimal oke Bentar ini masih ada pohon yang bundle ya Kita hancurin aja dulu Karena kita mau bikin rumahnya sampai batas sini aja Oke Ya lumayan dapet bundle Nah Oke apakah pohon ini menghalangi Sepertinya sih menghalangi ya guys Oke gue bakal potong dulu berarti ini pohonnya ya Sampai ke akar-akarnya Dan kebetulan ini pohon gede ya Jadi agak repot ini untuk bersihin ya Dan kalau ada pohon jatuh kayak gini Jangan sekali-kali kalian ada di bawahnya Soalnya kalau jatuh tepat di kepala kalian Health kalian berkurang sekitar 15 sampai 30 lah ya Lumayan sakit ketiban pohon Waduh hujan ya Nah kalau hujan kita ada status wet nanti di atas kepala kita ya Oke Ini kita bersihin aja dulu Nice Ada jamur juga disitu Oke bersihkan dulu semuanya Jadi pas lagi kita udah bangun tempat ini Tidak akan jelek hasilnya gitu Oke Nah ini pohon juga masih menghalangi ya Kalau gue bilang Oke kita akan hancurkan juga Langsung hancur Awas jatuhnya jangan ke kita ya Nah Alright Kita bersihkan lagi ya Oke udah berhasil kita clear out ya guys Kita lanjutin lagi ya Untuk pembuatan foundationnya Pokoknya foundationnya aja dulu Kita bikin ya kan Wow ini kenapa nih Hold for more Oke No 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 Kita bisa pencet X deh kalau gak salah Kita pencet V Bisa remove Nah seperti itu Jadi gak usah khawatir kalau kalian salah naro ya Tinggal pencet X aja nanti Nah ini kita lanjutkan Lumayan lebar dan menghabiskan banyak resources ini sih Kalau kayak gini Nah seperti itu Gue cek dulu Dari sini Oke Gue sih rencananya pengen bikin Bagian dalam dari rumahnya itu Pakai lantai kayu sebenernya Coba kalau kita pakai Crude foundation Seperti apakah Bagian atasnya Oh iya bener Ini dari kayu guys Kayaknya gue bakalan Ini deh Kombinasiin aja gitu ya Waduh hujan es Hujan es Aduh berlindung dulu deh guys Karakter kita juga agak-agak capek ya Kita suruh istirahat sebentar Nah udah Malah hujan-hujanan kita ya Tenang gue punya payung Mestinya sih gak kehujanan ya Kalau di dalam rumah kita sendiri Yang jadi masalah ini hujannya hujan batu Tuh Kalian bisa lihat ya Hujan batu Hmm Dan sepertinya kita juga udah perlu makan Sebenernya disini gue juga udah siapin ya Beberapa daging ya Tuh Kalian bisa lihat ya Gue udah ada daging Roasted meat Tier 1 prey Nah kalau roasted meat yang tier 1 prey ini Bisa menambah stamina kita Lebih baik ya Nah kan Darah kita juga Maxnya penuh ya Nah Aduh ini kapan nih gue bisa keluar lagi ya Jadi gak bisa kemana-mana cuy Ini kalau keluar sakit kita Coba kalau pakai payung Semoga payungnya gak kenapa-napa ya Payungnya tapi durabilitynya cepet hancur guys Waduh gawat ini Oke guys ini untuk foundationnya Udah jadi ya Untuk desainnya yang bakal seperti ini Jadi kita ada dua muka ya Muka bagian belakang sini Sama depan sana gitu ya Yang dekat monumen kita Nah untuk bisa membuat ini semua Kalian bisa lihat ya Udah ada summary-nya Di sebelah kiri ya Stone blocknya kita butuh 246 Plant fiber 80 Kayu 96 Dan juga plant fibernya 64 Ya Oke gak masalah Karena dari kemarin gue udah ngumpulin Banyak item untuk melakukan ini semuanya ya Item ini taruh mana bang Nah ini dia Gue tunjukin ke kalian Gue udah bawa banyak kayu kan ya Waduh ini gak bisa langsung bawa semuanya kayaknya Coba kita bawain 50-50 dulu ya Aduh masih berat guys Gak bisa nih bawa segini banyak langsung ya Sebentar Gue ambilnya coba 25-25 dulu Confirm Nah 25 aja Masih keberatan gitu loh Nah Kita mesti step by step juga sih Untuk bawanya Atau ini kita bisa Pindahin aja gak sih Coba move ya Move 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 Gak bisa di move sih Kenapa ya Oke Mungkin karena ada itemnya gak bisa di move Mungkin ya Oke mau gak mau nih Kita mesti bawain 25-25 Harap bersabar ya guys Pembuatannya ini sebenarnya udah lebih baik ya Daripada kita masih harus kumpulin bahan Soalnya kemarin Off cam gue udah kumpulin gitu Ya untuk kayunya udah semuanya Berikutnya Ranting Fiber Stone block Fiber Coba kita ambil Ini 100 Nah Kalau fiber kita bisa langsung taruh Udah full Kumpulin fiber Stick ya Berikutnya stick Oke kita balikin dulu Nah ini ada stick 65 aja dulu Biar gak kebanyakan Kurang 15 stick ya Oh Challenge accepted Apa nih Oh kita diajarin Cara bikin rumah ya Tapi kita udah tau sih Oke rantingnya 15 Baiklah Nanti kita ambil lagi Soalnya kurang rantingnya Kita bawa batu Coba 24 Nah ini Oh ternyata batu Oh ternyata batu lebih ringan ya Dibandingkan kita bawa kayu tadi ya Oke kita tambahin lagi stick yang kita dapat Yoi Udah pada jadi Nah tinggal stone blocknya aja ya Stone block 222 Tinggal Kita lihat Stone block Oke Kita ambilin Bisa 30 lah ya Sekali bawa Confirm Waduh Udah mulai berat sekali Kita lihat Ini 222 ya Nah udah mulai langsung berkurang ya Intermediate builder Langsung Yoi Dapet challenge nya Yang selesai langsung intermediate ya Oke Ini kayaknya batu-batuannya Bakal gue bawa semuanya dulu ya Dan gue yakin Batunya masih kurang Karena butuhnya 222 ya guys Oke Tuh Masih sisanya Banyak Nah untuk batu-batuan Sebenernya ada banyak ya Di deket rumah kita guys Nah kita bisa Mining aja langsung Seperti ini Tuh Langsung dapet banyak Bebatuan gitu ya Nanti Kalau batunya udah banyak Kita tinggal store aja gitu Dan disini juga ada Bebatuan lain ya Tapi gue belum mau Harvest dia sekarang Soalnya Bakal menung-menungin Tempat Resources kita Nantinya Kita lihat Masih bisa bawa lagi ya guys Pokoknya kita Pacul-pacul ini semuanya Oke Masih bisa lagi gak? Oke Satu lagi Nah Ini dia Langsung kita lari Lari Kita sih ambil batu Yang deket-deket aja lah ya Kalau batunya sendiri juga udah berat Nah kita langsung add Yoi Pokoknya kita akan bikin Fondasinya Sampai selesai guys Jadi harap bersabar Guys Itu makhluk apaan? Waduh Apakah itu Hantu hutan? Tapi setiap Benda yang dia lewatin Langsung hancur gitu loh guys Tuh Banyak resources yang terbuang Percuma dong Kalau dia lewat Tuh Banyak batu yang hancur Tapi gue belum berani sih Buat kesana Gue yakin levelnya tinggi itu Guys Gue lagi Menyisir daerah pantai ya Ini sore-sore begini Dan gue menemukan Sebuah monumen ya Ini kayak Ini kapal selem sih Iya Mirip kayak kapal selem Tapi lebih mirip lagi Ball yang ada di Serial Gundam ya Oke Kita rilis Hope Echo nya Oke Dr. Ellison Do it to each of manuscripts You request I'm not at liberty To release it From the library Apa ini? Production to code structure Oke Gue gak ngerti sih Ini cerita buat apa Oke Lucu juga sih Coba kita bisa Bikin kapal selem juga ya Mungkin bisa Gue gak tau ya Soalnya game ini Penuh dengan kejutan sih Kalau gue bilang ya Oke Kita akan nambang batu lagi ya guys Kita nambang batu Sampai sejauh ini Soalnya butuh 200 lebih ya Oke guys Disini Udah keesokan harinya lagi ya Dan Kita tinggal kekurangan Sedikit lagi sih Harusnya Bentar ini kok jadi gak keliatan sih Oke Oh udah jadi ya Ini ternyata Wah Very nice ya Nah Ini foundationnya udah pada jadi Nah Yang akan gue lakukan adalah Gue akan bikin Bangunan besar Disini berbentuk T gitu ya Nanti di tengah sini Bakal ada bangunan lagi gitu Untuk bagian Ruangan utamanya gitu ya guys Wah gue sih udah gak sabar nih Nunggu jadinya bagaimana ya kan Nah Karena kita udah ada misi lagi ya guys Sambil Nunggu dapet bahan-bahan lagi Untuk bikin bangunan berikutnya Kita akan pergi ke trader ya guys Nah Tradernya itu Ada di bagian selatan Tempat ini ya Tuh Lumayan agak jauh ya So Yang akan kita lakukan sekarang adalah Taruh dulu Barang-barang yang Kita belum perlu ya Kayak gini-ginian nih Batu juga Taruh aja disini Dan disini gue bikin Stone block ya Cuma kita lihat Dapetnya apa Simple rock marble ya Hmm Buat apa ya Simple rock marble ini Bisa dipake buat ini Iya kah Oh pake ginian ya Wow Emo Bener guys Pake ginian Simple rock marble Oke lumayan dapet Delapan puluh ya Puluru kita Nah Ayo-ayo Langsung kita jalan Kita berburu saja Kalau begitu Mestinya kita nyebrang aja sih Kesana juga bisa ya Kita bisa nyebrang kesana Tapi kita bisa berburu juga Disini ada serigala Kalau gak salah deh Bentar ya Kan bener ada serigala Coba kepalanya Kita tembak Oke Hmm Kalau udah jarak dekat sih Mendingan Kalian Hajar langsung aja sih Lebih cepet Hmm Oke Critical hit Kalau kalian kenain mukanya ya Very nice Kita bisa Panen Panen Oke Lumayan ya Dapet tulang-tulangan Dapet dust essence juga ya Nice Oke yuk Kita jalan lagi Jangan kebanyakan berburu Soalnya tas kalian itu Sangat terbatas ya Buat bawa barang Oke Nah ini kita bisa lewat sini nih Motong jalan guys Nah disini juga ada bangunan aneh Oke Yang disini aja Lompat Nah ini banyak kristal-kristal nih ya Sebenernya udah bisa kita hancurin Tapi ntar aja ya guys Di misi yang terpisah aja Oke Berhasil kita Apa itu Warna emas Oh Ini kita sampai di jet berarti nih Iya bener Ini adalah jet portal Nah yang bikin gue penasaran Adalah daerah ini Dua bangunan aneh Apakah ada pemiliknya disini Oke Let's see Binatang apaan ini Oh Mereka binatang yang pemalu Mesti kita tembak Kalau gitu sih Bentar Peluruhnya habis Dan itu ada yang nyangkut Jebret 80 saja Oke Kita kuliti dulu ya guys Oke Prey Hmm Dikasih tau Kalau dia adalah Prey Berarti sama aja Kayak kita berburu babi sih Sebenernya ya Oke Disini ada monumen Yang dihuni oleh serigala Iya bener Ada serigalanya disitu Ini buka map lagi Perjalanan kita masih agak jauh ya guys Jadi kita gak akan buang-buang waktu Untuk melawan mereka Nah ini Sepanjang jalan Kalian mendingan ngambil-ngambilin Fiber kayak gini Buat apa Kalian bisa buka menu Nah disini Rocks juga ya Kita bisa ekstrak Dijadian Dust Essence Nah Dust Essence ini Adalah Mata uang di game ini ya guys Jadi penting banget Kalian kumpulin itu semua Oke Bangunan gak ada apa-apanya Ada rusa Hmm Yui Langsung kena kepala ya Hmm Yaudah deh Kena kabur Oke Mana tuh mayatnya Ini dia Kita coba kuliti dulu ya guys Nah Oke Kita lihat Tier 1 pray pelt ya Hmm Oke Kalau begitu Dan ini ada monumen yang Sepertinya banyak lilin ya disini Apakah ada persembahannya disini Yang bisa kita ambil Oke Gak ada ya guys Akhirnya ada barang gitu di dalam ya Tidak Tidak Yuk kita ke arah selatan lagi Wow Ini deket rumah kita ada kayak ginian juga nih guys Tuh Yang kayak keong gitu Ada babi disini Hmm Oke Hampir one hit kill ya Hmm Oke Nice Semuanya sudah mati Lumayan lah ya Ntar kalau kita itemnya kepenuhan Gampang guys Kita tinggal robah aja Convert aja Jadi ashes ya Atau dust essence Lumayan Dapet banyak tulang Kalau dari dia sih Tulang belulang Sangat banyak Dan itu berguna Untuk Kita bikin obat ya Dan kita disini dapet apa nih Hope echo lagi Wow Seeking guidance ya Hmm The moon Our first card full of fear Oke Baiklah Dapet kartu ya Oke Disini kosong Apa nih Elegant frame code Oh kita bisa tidur disini Ini Inspect Oh comfortnya bagus ya Ini ada makanan Tapi gue gak akan ambil Karena kita sendiri juga Masih banyak makanannya Oke kita Ngemil aja dulu deh Makan blueberry Oke Let's go to the south Sambil ngemil Hehehe Hei Ada biru-biru disini Coba cek map dulu Gak ada tanda apa-apa sih disini Kita coba Cek Apakah ada musuh Hello Ada musuh gak disini Ada chest Sepertinya Oke Wow Oke Slide healing potion Slide rejuvenating potion Waduh Straight training potion Semuanya Berhubungan dengan potion Oke Tempatnya menarik Dan kita dikasih Makanan juga disini Oke Chest berikutnya Oh ini namanya Fire chest Ya Oke Dapet charm lagi Dapet kartu juga ya Do not fail the card To move more quickly Leap safely Great hex And use stamina more efficiently Oke Kita ambil semua Kalau koleksi kartu Kayaknya gak ada di inventory ya Mungkin nanti kita mesti cek dulu Guidebook Oh bukan Map Inventory Essence Realm card Oh iya Disimpannya disini guys Baiklah Kalau begitu Kita telusuri bagian belakangnya Nah Ini dia Dapet hope echo lagi ya Through history of earth And hope ya New codex Unlock Oke Ada lagi gak disini Kayaknya udah sih Gak ada apa-apa lagi ya Yuk Kita lanjut lagi Ke selatan Perjalanan menuju selatan Ini Kita ke selatan Bener gak sih Iya sih Harusnya Lalu cek map Dan Ada monumen lagi ya Banyak monumen di game ini Ini juga nih Sekalian gue ambil-ambilin lagi ya Oke Apa nih Bastille Of intellect Oke Iya Ada makanan Persembahan lagi disini Tapi gue gak akan ambil ya Ah Oke Ini mirip kayak monumen Yang pernah kita temui Di gameplay pertama ya Oke Apa yang terjadi Puzzle piece Oke Apa yang terjadi disini Coba ya Kita coba nih Nyalain yang pertama Oke Iya Kita mesti nyalain semuanya Baru dia terbuka ya Oke Gue yakin ini masih yang paling gampang sih Oke Release hope echo Dapet hide chandelier Nah ini adalah blueprint Untuk kita bikin di rumah ya Bikin chandelier Release power of power Oke Good job Very nice ya Kita akan sering ketemu patung yang kayak gini sih Selama perjalanan kita Wow Ada kapal karam disana Coba liat Iya guys Kapal karam Tapi kita gak akan kesana ya Karena bukan itu Tempat tujuan kita Wadap ada essence dust Kita ambil saja Oh ya Jangan lupa ini Kita ekstrak Biar jadi duit Ini juga ekstrak Confirm Jadi duit Oke Ambil 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 lagi ya kan Wow Apa itu Ada air mancur ya guys Dan juga ada pohon aneh Itu nyampe belum sih Belom guys Apa itu Embe ya Embe kan Iya dong ini embe kan Oh bukan Kancil ternyata Wow Disana ada serigala Nidul deh Gue pengen liat Apa yang bisa dilakukan Coba naik ke atas Iya Gak ada apa-apa ya guys Bener-bener Gak ada apa-apa Oke Kita naik lagi aja Ke atas Oh itu ada Tugu monumen disana Gue yakin itu tempat Yang kita tuju ya Waduh Kita udah mesti makan lagi nih Health kita Maksimalnya Udah berkurang ya Wow Pohon apa Ini Nah mungkin juga Gue tebang ya kan Oke Kita ketemu chest lagi Fae chest Wow Dapet healing potion Mulu nih dari tadi ya Oh ini bisa Diancurin Apa yang gue dapet Oh kayu ya Wood bundle Oke Harta karun lagi Wow Kartu ya Fertif Infusion stealth Wow Keren nih Ambil lah Semua Dan ini kayaknya bisa Diequip gak sih Enggak Gimana cara Pakainya ya Mungkin harus kita Bawa dong Mungkin ya Gue gak tau sih Kartu essence yang Seperti itu Penggunaannya Seperti apa Oke Tempat ini udah Ntar kita cek Map lagi Arahnya bener gak Oke bener ya Tuh ini ngapain sih Lewat-lewat Gue jadi pengen ngebunuh dia Soalnya Oke Kita turun sini Nah Banyak item Kita sambil Ambil-ambilin aja Kalian bisa lihat ya Ada monumen lagi Di bawah sana Monumen again Oke Ini kita Repair dulu deh Senjata kita Gue takutnya Kita turun ke bawah sana Ada musuh yang teleport Ke depan kita Apakah seperti itu Oh iya Bener dong Oke Oke Untung Kampak kita Udah lumayan sakit ya Hmm Mati dia Hmm Not enough stamina Ah Mati kau Ayo Sini Tinggal satu lagi Jangan malu-malu Nah Kayak gitu deh Dapet crystal Kita Oke Ada lagi gak Kayaknya sih udah ya Udah biru Soalnya disana Dan kita menghancurkan Satu buah pohon Disini Dan gue gak akan ambil Soalnya gue yakin Bakalan berat banget Untuk kita bawa Tadi sih Tadi sih banyak makanan Persembahan Gue ambilnya satu Apa yang gue dapet Roset meat Untuk Everheart deer Oke Daging dari deer Ya Rusa Oke Kita activate saja Hope echo nya Nice Kita bisa bikin senjata Simple hammer Wihihi Challenge complete Favorite Oke Mantep Mantep Gak bosen nih Main game ini guys Karena kalian Pasti ketemu Monumen Yang ngasih kalian Barang juga gitu Hah Ini kita ekstrak Ekstrak Batu juga ekstrak Jadi kitanya gak bakalan Keberatan Nah Masih ada space lagi ya Oke Yuk Ah The company Ya Here we are Akhirnya ketemu juga Sama the company Oke Halo Joe Oh Dia lagi kerja juga ya Hmm Oke guys Kita coba ngobrol Sama Joe Ini Disini Pencet Kempat dulu Speak with Joe ya Aid fellow survivor A survivor nearby Needs your aid In completing structure Oh Dia sedang bikin Bangunan ya Oke Let us begin Oke Apa yang harus gue lakukan Dia lagi bikin structure apa Coba kita buka Inventory Guidebook Journal Nah Ini dia Apa nih Bisa bikin payung ya Antiquarian Site of power Essence survival Oke Nanti deh Ah Ini dia Essence trader Dan juga ada Wilhemius Sase Oh visitor You're the only Find soul We've happened Upon this realm And your appearance Is most welcome Surprise Who might you be Oke I'm not in the habit Of divulging You are speaking With the realm Walker Extra Donneria Oke Kita pilih Yang atas aja ya Kalau kita Mengaku Sebagai Pengungsi Dari Kehancuran dunia Quite refreshing Miss It's an open book Oke There are many new faces In the realm Ya New home Sase Columnist Of nightingale Finest paper Oh Paper Dia punya perusahaan Koran Mungkin Oke You mentioned Protection Yes I did My estimate College Here is always Looking for work Oke Dia bisa Ngasih kita Pengawalan ya Bisa Berantem Bisa bikin Building ya Once there Work here Is finish ya Oke Jadi kita harus Bantuin Kerjaan Mereka Gitu ya Oke Bagus nih Kita bisa dapet NPC baru Untuk jadi Partinya Kita ya Jadi Kita berpetualang Gak bakal sendirian lagi Oke Bagus deh ya Oke Next And having seen Much of the wider Oke Apakah kamu dari Nightingale Ya bener Dia juga dari Nightingale city ya guys Dan dia traveler Realm Seperti kita juga Apakah kamu tau Cara balik ke kota Dan dia sendiri Gak tau ya Jadi orang-orang Tim Walker ini Kalau udah buka Gate ke dunia lain Mereka gak tau juga Mesti pulangnya gimana Portal networknya Sundered With tossed all manner Unexpected realm Ya Hmm Gitu ya Have you heard Any rumor I simply cannot apply My trade For free Echo Oke Nice Kita pokoknya udah Tanyain dia Segala sesuatu yang Kita butuhkan ya Oke Never mind That's all For now Ya Oke Nah mereka tuh Pada minta kita Bikinin ini semua Loh guys Tuh Oke Nah disini juga ada Essence trader Namanya Jeff Simple item Wow Wow Simple maul ya For pounding stake Clemping peaks Kita udah punya Simple fishing road Umbrella Wah kita bisa beli ya Duit kita berapa sih Bentar Duit gue mana sih Oh lumayan Di 421 guys Potion Water bottle Resources Wood bundle Basic and repair Saving bench Nah ini Yang gue butuhin ya Saving bench Bye Oke Nice Kita udah selesai deh Dan berikutnya Kita harus recruit Survivor Oke Gue butuh ini juga sih Simple fishing road Ini cuman Skematik sih ya guys Jadi tetep kita Mesti bikin sendiri ya You will buy Realm card Estate address Oh Directly specific Player Abandoned realm Give other player To allow them To visit your estate Oh Oke Explorer Travel more quickly Improving your resistance Most form of damage Wow Angler card Oh ini pasti buat mancing ya Fish card Grow hungry Oh biar kita gak terlalu cepet Laper gitu ya Oke Simple candle Nah ini juga Penting nih Table lamp Standing lamp Ini penting Kita beli aja Crude Oke Crude stone Advanced roof Wow Belilah Ini gue pasti pake sih Oh ini dari bulu Ini dari bulu kah Gucu juga sih Refinement Simple South table Wah semuanya harus beli kah Simple smelter Mortar station Spinning wheel Masonry Wah banyak banget yang mesti diunlock Simple enchanter's focus Apa nih Enchant Wow kita bisa enchant weapon kita sendiri Waduh Gokil nih game Kayaknya Banyak hal yang bisa kita lakukan ya Nge-enchant weapon ya Gak semua game survival bisa seperti itu soalnya Oke yuk Kalau gitu kita bantuin dulu temen-temen kita Untuk bikin barang yang ada disini gitu ya Oke Ganti dulu F5 Seperti itu Ini apa ini Rawberry Hmm Lucu juga kita dikasih rawberry Seperti ini Ini gue ekstrak aja Item yang gak kepake Mendingan di ekstrak dulu ya guys Soalnya ini bakal bikin berat Oke First thing first Kita butuh batu 6 buah batu Oke Ya 6 buah batu sudah Beberapa fiber pastinya Karena dia perlu buat bikin tempat tidur ya Oke Lots of fiber here Oke Kita naik Jadiin dulu ini Ini juga petrol Oke Tinggal kurang sticksnya saja ya Sticks Hmm Ini dapetnya sticks bukan sih Bukan ya Nah ini stick-stick tuh Yang kayak gini Yang pasti dapet sih Oh Yang ada di bawah ya Sudah berapa Baru 4 Kita kumpulkan lagi Kita aim buat Ambil Sebanyak 12 lah ya Ambil-ambilin Oke Sudah 15 bahkan ya Kita ambil ya Buat bahan bakar Nyalain kompor Nyalain kompor aja Kalau gitu Nah Sudah selesai Tinggal kita pasang saja Eep Oke Petrol Nice Sudah jadi Wow Apa ini Kita mengunlock Sesuatu guys ya Oke Recruit survivor Oh dapet essence dust Oke Cuman dapet duit doang guys Gue kira dapet apaan gitu Yang seru Oke Joe For hire Bisa kita recruit si Joe Ini jadi temen kita Wow Oke Duit kita masih ada 287 ya guys Coba kita tanya dia lagi Oke That's all for now Udah gak ada apa-apa lagi ya guys Nah Kita coba naik ke atas sini Monumen yang Sangat menarik Coba kita naik ke atas aja Kita naik Naik Wow Apa yang terjadi disini Release hope echo ya First step of initiate Ya You stand how Get off first Second side of power Oh ini Second side of power Duh Gak bisa masuk cuy Bentar Kita udah kelaporan lagi Apa yang bisa gue lakukan Ini semuanya Terlindungi oleh Listrik ya Yaudah Kayaknya kita gak boleh Masuk dulu nih guys Kita ambil survivor dulu deh Kalau gitu Turun dulu ke bawah Oke Survivor Hmm Pasti dia akan sangat berguna Untuk bantuin gue bikin rumah ya Oke Kalau gitu Speak with Joe Rick with Joe ya Nice ya Kita bisa manage equipmentnya dia Dan dia bajunya lebih bagus Daripada kita dong Dan dia punya Maxive wood axe Hmm Oke Kita mesti kasih di equipment Yang sesuai sih Sebenernya Bentar Weapon kita repair dulu ya Nah Saatnya kita bikin duit disini Gimana caranya bang Bikin duit Gampang Kayak yang gue ajarin Hehehe Ambil aja nih Barang-barang yang ada disini ya kan Kita pencet EE aja terus Nanti kita jual Nah Gak encumbered Langsung kita ekstrak Enaknya gitu Barang-barang kita gak usah jual Langsung ekstrak aja Langsung jadi duit gitu Yang gue demen Tuh Kan udah 328 Gak main-main ya kan Pokoknya gue akan borong Barang-barangnya si merchant ya Alright guys Duit kita udah 600 ini Hihi Langsung dong Kita borong ya Essence Trader Simple candle High table lamp High table lamp Udah kita beli aja Terus disini Realm card Explorer Estate ya Fish card Explorer card ini Lebih penting ya Kita beli aja Tuh Simple item Ini tinggal umbrella Nah umbrella Gak perlu lah ya Buat sekarang Apa beli aja guys Building Apa nih Oke Refinement Nah ini yang paling penting ya Oke Mortar Smelter South table Kita beli aja Spinning wheel Masonry Handicraft Beli Basic repair Enchenter Focus Oke biar kita bisa bikin senjata yang bagus ya Nice Cek lagi nih Duit kita Oh masih banyak Masih banyak guys Jadi kita akan beli Refinement ya Ini Ini Dan ini Oke Udah kebeli semua kan Hahaha Blueprint semuanya Udah kita dapat kan ya Bagus Bagus ya Oke Kalau begitu kita udah bisa langsung teleport ya Pulang ke rumah Oke Nah ini apa nih Occupation complete Baiklah kalau gitu kita Travel back to Of respite ya Temen kita ikutan juga gak sih Oke Temen kita juga ikutan ya Hehehe Dia seorang rim walker juga Seperti kita Ternyata Yaudah Kalau gitu kita tinggal Taruh-taruh item dulu ya guys Wow Kayaknya kita perlu Tempat item baru lagi nih Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari Nightingale kita kali ini Setelah tadi kita udah berhasil ya Bikin fondasi rumah Yang udah gede banget ya Dari batu pula Dan juga kita udah dapet Survivor baru Yang sudah kita rekrut Yang namanya Joe Dan dia akan bertugas Untuk bantuin kita Bikin rumah Nah Kalau kalian penasaran Di next gameplay Rumahnya bakal segede apa Atau kita akan langsung Buka portal menuju dunia lain Pastiin kalian gak kelewatan Dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like nya Dan jangan lupa Isi kolom komentar di bawah And I'll see you guys again On the next video Bye bye